4GB DDR3 memorinya 64GB IMMC Storage HDMI Port Slim and Light Design Halo selamat pagi siang sore malam mudah mudahan selalu baik baik saja ini mybook 14 plus light ini maksudnya apa ini laptop ya atau notebook merk axio teman teman mungkin tidak asing dengan merk axio konon ini sih merk lokal ya seperti Zyrex kalau kita lihat ini nama produk importer jadi tetap importer ya PT Teradata Indonesia ini yang agak aneh anehnya gimana ini charger nya hanya 12V 2A ini kecil banget umumnya laptop itu menggunakan charger 19V ampere nya mungkin sama sekitar 2A 3A cuma kok ini hanya 12V artinya ini benar-benar hemat daya ya dayanya kecil sekali kita buka isinya apa kita perlihatkan dulu ini charger nya ya kalau charger nya sih ini material nya bagus kayak charger laptop pada umumnya maksudnya umum itu material nya ya kalau bentuk nya ini berbeda ini seperti adaptor 12V biasanya untuk charger charger router atau apa gitu ya dan ini juga pot nya kecil ya charger nya aneh sih menurut saya terlalu gimana ya sederhana gitu cuma kabel nya ini panjang mungkin 1 meter lebih ya disini hanya charger ini laptop nya ini laptop nya intel apollo lag n3350 jadi display nya 14V HD display 4GB DDR3 memory nya 64GB eMMC storage HDMI port slim and light design kemudian dapat CD driver kemudian manual book dan dapat tas tas jinjing bukan pinjingnya tas apa yang kecil tipis oke coba kita buka unit nya guys ini memang tipis banget ya untuk laptop yang 14 in ini menurut saya ini kecil saya pakai laptop dari dulu 14 in cuma tidak sekecil ini ya ini seperti laptop netbook yang 12 in karena memang bezel nya kecil coba langsung kita nyalakan jadi pertama kali muncul axio itu oke ini sudah terinstall Windows 10 kita lihat nanti OS nya ini 64bit atau 32bit tidak terlalu lama meskipun tidak terlalu cepat ya untuk ukuran laptop baru dengan instalasi baru ya kita lihat OS nya RAM nya 4GB ini OS nya 64bit ya operating system nya coba kita lihat MMC nya IMC IMC itu artinya storage ya atau media penyimpanan kalau dulu itu harddisk device manager kita lihat ini ternyata sudah di upgrade ya jadi yang bawaan bawaan itu ini yang di yang di satu jadi disini itu ada dua yang pertama ini 57 ini 64 ya 64GB kalau sudah di format jadinya segini 57 sekian giga emmc artinya teknologi SSD kemudian dis 0 nya ini sudah ditambah dengan SSD yang 256 harusnya sih sudah kenceng karena sudah menggunakan RAM 4GB kemudian SSD karena komponen yang menghambat ya menurut beberapa tutorial itu beberapa review laptop itu komponen yang paling lambat itu bagian harddisk nya ketika harddisk nya masih menggunakan harddisk yang konvensional itu pasti meskipun itu Core i3 atau i5 itu tetap lemot ya cuma ini syarat-syarat untuk menjadi sebuah laptop yang cepat ini sudah tercapai RAM sudah 4GB kemudian menggunakan SSD hanya ini kelemahannya ini mungkin di prosesornya atau dapur pacunya ini yang hanya menggunakan Intel Apollo atau Celeron ya kali ya N355 N33 3350 nah ini coba kita lihat jadi kalau prosesornya ini terjadi timpang ya memori oke ini penggunaannya 50an persen disk 20 persen ini prosesornya ini bekerja 100 persen cuma umum ketika laptop baru dibuka dia apalagi baru ya biasanya itu dia OS 10 itu memang cenderung seperti ini ya ketika pertama kali dibuka dia akan melakukan keseimbangan istilahnya apa ya tuning up jadi dia akan menggunakan resource besar prosesor memori sampai harddisk tapi ini ketika sudah normal ini akan stabil di bawah 10 persen seperti ini oke ini naik lagi 30 persen kita lihat yang membuat besar ini sebetulnya proses apa task manager ini yang lagi dibuka sistem oke sistem yang paling besar menggunakan sistem memori harddisk coba kalau kita lihat harddisk penggunaannya untuk apa sama sistem coba kita buka-buka aplikasi excel asmi letter set oke saya ulangi membuka excel cepat ya tidak ada loading-loading yang lag coba ini word word juga lumayan cepat office 2013 ini coba membuka browser buka kontrol panel oke dari segi performa ini kalau untuk kebutuhan ngetik-ngetik ini sangat cukup sekali untuk tugas kuliah misalnya atau untuk sekedar membuat surat menyurat untuk pelajar ini sudah cukup ya cuma jangan yang untuk grafis pelajarnya itu pelajar-pelajar untuk menulis-nulis saja browsing dan sebagainya cuma ketika untuk grafis ini karena hanya menggunakan intel celeron biasanya ini ngelak tidak akan maksimal tidak akan meskipun bisa kalau dipaksakan cuma pasti tidak direkomendasikan nampalagi untuk game-game untuk bisnis untuk pelajar ini nyaman sekali karena ini ringan saya suka sekali ini sudah testimoni dari teman saya yang menggunakan Axio seri ini juga cuma beda varian kalau yang ini variannya yang 4GB ada lagi varian yang 6GB kemarin kemarin mau beli yang 6GB di tokonya itu lagi habis adanya yang ini makanya ya ambil ini dan sekarang ya di bulan di awal tahun ini 2021 ini harga elektronik khususnya laptop itu naik senaik-naiknya saya tidak tahu ada juga yang menganalisis kenaikan harga-harga laptop itu karena permintaan di lapangan demandnya itu terlalu tinggi dan suplenya itu menurun karena mungkin pabriknya produksinya dikurangi mungkin ya saya tidak tahu cuma yang jelas permintaannya itu tinggi dengan adanya sekolah dari rumah itu siswa-siswa yang mestinya usia SD biasanya belum punya laptop mau tidak mau sekarang pada pakai laptop dan sebagainya makanya harga-harga laptop menjadi naik ini sebelumnya harga Axio ini kenapa saya pilih Axio karena memang dari sekian brand yang riset kecil-kecilan ini memang yang harganya masuk akal ini hanya Axio laptop-laptop yang biasanya yang mainstream itu Asus Acer atau Lenovo biasanya kita beli di harga 5 jutaan atau 6 juta itu biasanya sudah Core i3 sekarang itu sudah tidak dapat Core i3 biasanya sudah 7 juta lebih dan itu tidak pakai SSD di Axio ini sudah 4 giga meskipun kebanyakan sekarang sudah 4 gigaan barang laptop-laptop keluaran di tahun 2020 ke atas ini bawaannya sudah 4 gigaan ke atas minimal 4 giga biasanya 4 giga ini sama menggunakan 4 giga terus sudah menggunakan SSD dan ini harganya ini di bawah 5 juta video dibuat dan beli laptop ini adalah di bulan Februari 2021 ini harganya 4 juta 600 padahal tadinya hanya 4 juta 100 4 juta 100 itu sudah dapat yang varian 6 giga ini yang 4 giga yang 4 giga saja sudah 4 juta 600 artinya memang ini lagi naik lagi kemarin di 2020 sudah naik di 2021 ini tambah naik lagi ya gimana lagi karena memang kita butuh ya tetap harus dibeli Axio dulu waktu sudah lama sekali waktu saya kuliah mungkin saya pakai Axio juga Axio Pico yang sangat terkenal itu netbook yang ukuran 10 in dan ini untuk dicoba lagi menggunakan Axio yang model MyBook ini namanya Axio MyBook dan kalau ini nanti sampai setengah tahun atau lebih-lebih kalau sampai setahun tidak ada masalah ini mungkin laptop nanti yang akan kita rekomendasikan kepada teman-teman yang biasanya ada beberapa yang nanya-nanya laptop yang direkomendasikan pakai apa sih nah ini saya dalam rangka lagi uji coba ya apakah nanti ada trouble ada masalah apa enggak ketika dipakai minimal biasanya sih 3 bulan 4 bulan atau setengah tahun ketika tidak ada masalah normal-normal saja itu bisa kita rekomendasikan karena memang harganya ini sangat terjangkau menurut saya kalau ini layarnya saya kok belum ini ya guys karena memang yang light sayang sekali saya tiba belum review yang punya teman saya yang 6GB yang seri 6GB seingat saya yang 6GB itu layarnya itu sudah full HD jadi layarnya itu jernih banget sama-sama 14in tapi dia sudah menggunakan RAM 6GB ini agak aneh ini RAM biasanya itu kan genap 248 itu tapi itu 6GB dan bawaannya itu sudah menggunakan SSD 256 berbeda dengan yang kayaknya memang karena light ini ya karena light ini mybook 14 yang light makanya speknya itu diturunin jadi bawaan RAMnya hanya 4GB terus SSD nya itu hanya 64GB dan ini tadi dimunculkan sudah 256 plus 64 karena sudah di upgrade di tokonya di upgrade langsung kalau bawaannya hanya SSD nya itu 64GB desainnya seperti ini tipis dan dari pengalaman teman saya yang sudah menggunakan Axio ini beberapa bulan baru 2 bulan ini baterai nya itu kuat 8 jam bahkan lebih itu untuk pengerjaan nulis-nulis saja ya bukan pekerjaan yang berat seperti menggambar atau menonton video untuk pekerjaan yang ringan office pekerjaan office ketika di charge full untuk bekerja yang jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore 7 sampai 8 jam itu sampai sore tidak habis ketika di charge full terus dipakai jadi memang kelebihannya itu ya kelebihan berikutnya itu di hemat energinya itu hemat sekali dan tidak panas ya itu sudah menjadi rahasia umum ketika prosesornya itu Intel Celeron Intel Celeron itu secara performa tidak begitu kencang cuma jelas di bagian daya atau baterainya itu pasti lebih awet dari varian yang misalnya Core i3 atau varian lainnya kalau melihat material plastiknya tidak kalah mungkin dengan yang Lenovo ya saya pakai Lenovo material plastiknya tidak begitu bagus bukan maksudnya menjelek-jelekkan Lenovo maksudnya ini kayaknya kualitasnya sih sama saja dengan yang lainnya jadi tidak jelek banget juga tidak bagus banget demikian jadi kalau kalian mencari laptop yang dananya 5 juta ke bawah saya sarankan menggunakan produk ini ya Axio ya meskipun saran ini mungkin masih terlalu dini karena seperti yang tadi saya katakan ini mungkin butuh beberapa bulan pemakaian untuk bisa disimpulkan bahwa menggunakan brand ini jenis varian ini MyBook 14 ini layak untuk dipakai ya cuma pengalaman yang teman saya itu sudah 2 bulan dan tidak ada masalah dan kalau sudah menggunakan SSD RAM nya 4GB itu sih sebetulnya laptop apa-apa saja itu sudah cepat ya kalau kalian laptopnya masih remote coba upgrade SSD di video saya lainnya di channel ini ada beberapa yang tutorial waktu pemasangan SSD pokoknya kalau ada keluhan laptop lemot datang ke saya pasti saya tanya sudah pakai SSD apa belum kalau belum coba pakai SSD itu pasti minimal itu 5 kali lebih cepat daripada sebelumnya terima kasih jangan lupa like subscribe nyalakan lonceng untuk mendapatkan notif video menarik lainnya terima kasih bye-bye